Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Hartoko Edo akan menjelaskan sekaligus menunjukkan kepada Anda mengenai suatu agrowisata kampung Palawija yang tepatnya berada di desa Karangerjo. Desa Karangerjo ini memiliki salah satu potensi desa dimana salah satunya adalah dibangunnya Bal Kondes, Balai Perekonomian Masyarakat Desa. Nah disini lokasi di Karangerjo ini berada di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Jika kita lihat disini, maka terbentang yang tinggi menjulang adalah kawasan yang dinamakan Perbukitan Menoreh. Jadi Perbukitan Menoreh ini kalau masyarakat Magelang teringat akan perjuangan keturunan dari Sultan Agung yaitu Pangeran Dipenegoro ketika masa perlawanan melawan kolonial Belanda pada tahun 1825 hingga 2030. Nah dari sinilah Pangeran Dipenegoro beserta anaknya memiliki suatu base camp yang tidak diketahui oleh kolonial Belanda di Pegundungan Menoreh ini. Pegundungan Menoreh itu sendiri memiliki membentang dari Kabupaten Kulonprogo, salah satu kota kabupaten yang ada di Provinsi Diy, Daerah Istimewa Yogyakarta yang mana memiliki ketinggian paling tinggi adalah di angka 1021 meter di atas permukaan laut. Nah masyarakat disitu membuat suatu destinasi wisata yang cukup menarik yaitu Puncak Pas yang disebut sebagai Puncak Pas Suralaya. Di atas Puncak Pas Suralaya ini atau Suraloyo, pengunjung bisa melihat sekaligus jika cuaca terang adalah enam puncak gunung yang ada di Jawa Tengah. Yang pertama adalah Puncak Merapi, Puncak Merbabu, Puncak Sindoro dan Sumbing, Puncak Gunung Ungaran dan Puncak Gunung Telomoyo. Nah disini ini ada bangunan milik desa yang masih dalam proses pembangunan. Ini bukan merupakan bagian kelihatannya dari balkon des. Nah sekarang kita akan jalan ke balkon des Karangrejo, di mana balkon des Karangrejo ini merupakan desa binaan atau disupport oleh BUMN dari PGN, Energy for Life. Tempatnya cukup nyaman bila mana kita hendak berlibur untuk menenangkan diri ya bersama keluarga atau sendiri ketika Anda membutuhkan ketenangan tempat. Karena lokasi ini cukup jauh dari masyarakat penduduk. Jadi kalau kita memutar ke kiri, ke kanan hingga 360 derajat, tidak ada satupun rumah penduduk yang disini. Jaraknya meskipun hanya sekitar 3 km dari main objek Candi Borobudur, namun bisa dijadikan salah satu tempat alternatif bermalam Anda jika ingin melihat paket sunrise. Jadi paket sunrise yang paling asik dan unik, murah meriah, itu adalah puntuk setumbu. Setumbu itu kalau bahasa Jawa diambil dari kata tumbu atau seperti bakul atau tempat makanan gitu yang tungkurap. Nah, disini puntuk setumbu ini wisatawan bisa naik ya sekitar 1 hingga 500 hingga 1 km jalan kaki dari lokasi parkir yang terdekat. Nah, disini untuk puntuk setumbu itu sendiri tiket fee-nya tergolong masih relatif murah, yaitu di sekitar angka Rp15.000 hingga Rp20.000 untuk wisatawan manca negara. Tiap hari harganya sama dan tidak ada pembeda antara weekend maupun weekday. Kita lihat disini potensinya. Jadi ini adalah dari Kementerian Usaha milik negara Republik Indonesia, khususnya perusahaan gas negara TBK. Di sini kita bisa melihat main building sebagai tempat untuk meeting. Nah, pada saat ini kebetulan ada meeting pada bangunan utama yang berupa joglo dan ada tempat meeting yang kedua, ini yang lebih kecil. Ini kalau digabungkan bisa memuat sekitar 80 orang meeting. Di sebelah kiri dari bangunan joglo ini adalah untuk kitchen atau dapur serta toilet. Di belakangnya, Anda bisa berhandai-handai di dasibo, bisa melihat ke arah pegunungan menore. Sekarang kita akan melihat sekeliling. Ini adalah FO, front office dari Karangrejo. Kemudian di sini, kita akan meninjau langsung bagaimana, ah ini yang pertama kali ini, untuk tidak parkir ya, karena ini adalah grass, rumput. Tentunya tidak boleh diinjak atau untuk parkir kendaraan atau mobil. Secara total ada 19 kamar untuk homestay desa Karangrejo. Balkon desa Karangrejo ini memiliki 19 kamar yang terdiri dari single room. Ada tiga, bisa dihuni untuk dua orang. Kemudian couple, ada dua unit. Masing-masing couple ini terdiri dari dua pintu kamar yang berbeda dan family sejumlah empat. Di mana di dalam family room itu ada tiga kamar. Nah, sehingga totalnya jika normal, 19 kamar kali dua bisa menampung ditambah ekstra bed. Sekarang kita akan masuk ke salah satu homestay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kondisi untuk homestay. Ada ruangan untuk meeting dengan keluarga atau berbincang dengan relasi bisnis. Dan di sini ada kamar, twin, twin bed, lengkap dengan AC. Kemudian dilengkapi dengan ada almari, pakaian, tempat merias. Di dalam kamar ini tidak disediakan televisi. Jadi, room amenities-nya hanya disediakan untuk complementary mineral water. Selanjutnya, untuk ngobrol-ngobrol di sini, pengelola menyediakan fasilitas free, complementary, coffee maker. Berikut perlengkapannya, gula, teh, dan kopi. Untuk televisi, di dalam kamar family ini, yang terdiri dari tiga kamar, cukup ada satu di sini. Kita akan tengok kondisi kamar yang kedua. Untuk stylenya double bed, ya. Ini ukurannya queen, queen size. Queen artinya di bawah sedikit dari king size. Untuk fasilitasnya, ada kamar madi di dalam. Terus kemudian, ada kamar televisi. Ruang televisi maksudnya, ya, televisilah, gitu ya. Dan ada ruang kerja, sekaligus untuk ruang rias. Keluarnya bisa melihat pemandangan langsung ke alam. Fasilitas AC, pointer ke arah kiblat. Sekali lagi, hot and cool water ada tersedia di sini. Ini adalah style untuk kamar mandi yang khusus yang tidak ada kamar mandi di dalam, ya. Sehingga seperti di rumah itu, keluar dari pintu, belok ke kiri, langsung ke kamar mandi. Demikian juga untuk kamar yang queen. Nah, queen 2 ini tidak dilengkapi kamar mandi. Peralatannya sama dengan yang tadi, di twin. Hanya dilengkapi dengan mineral water sebagai complementary, air condition, sama ini, almari untuk pakaian. Cukup bagus. Tenang. Dan nyaman. Ini menurut saya. Dan di sini, kita akan jalan lagi. Oh iya. Jangan khawatir. Bila cuaca kurang bagus, hujan, pihak hotel menyediakan umbrella ya, payung pada setiap kamarnya. Lokasi teras bisa berhandai-handai di sini. Sambil berbincang, merencanakan masa depan. Kemudian, kita akan menuju seluruh full dari bangunan sebagai tempat homestay para pengunjung atau wisatawan. Ini adalah family room, Karangrejo 9. Isinya tiga kamar, satu pintu utama. Kemudian, family delapan. Family delapan ini. Juga tiga kamar. Di depannya, luar biasa. Tamannya sangat bagus. Tertata apik. Dan bunga warna pink. Indah sekali. Apalagi ada kupu-kupu. Yang sedang mengisap sari madu dari bunga pink. Nah, dia lari. Terbang. Rupanya dia takut sama saya. Dan kita jalan lagi. Ke family. Tadi sudah saya sebutkan, jumlah family room ada empat. Empat kali tiga kamar, berarti dua belas kamar. Ini family ke tujuh. Jadi, sembilan. Tujuh. Kemudian, disini ada kopel. Kopel nomor enam. Bisa dilihat disini, kopel. Ada dua pintu terpisah. Artinya, bisa dihuni oleh dua keluarga. Ya. Tanpa harus memesan ke semuanya. Cukup bisa kopel enam satu. Atau kopel enam dua. Kita jalan lagi. Depannya kopel enam. Adalah kopel lima. Konsepnya sama. Kopel lima. Dan luar biasanya adalah pemandangan cukup romantis nih. Khusus untuk para pemikir, kreografer. Jika Anda duduk di teras seperti ini. Saya yakin berbagai macam ide akan muncul setelah Anda menikmati suasana balkondes atau homestay Karangrejo. Bisa dibayangkan sebuah halaman tertata apik. Disini ada buah pisang. Tentunya kalau ini matang, pasti boleh nih. Bahkan kalau Anda berani, bisa panjat kelapa. Tentu harus izin dulu ya, karena ini semua ada pemiliknya. Dan saya yakin boleh itu. Karena masyarakat setempat sangat welcome sekali dengan para wisatawan. Baik asing maupun domestik. Kebun singkong. Hal yang sangat luar biasa sekali. Dan disini ada kamar single, single 3, single 2, dan single 1. Sebelah ujung sendiri di tepi jalan raya. Nah, tergantung apa pilihan Anda. Yang jelas, di Karangrejo ini akan saya sampaikan harga per bulan Juni 2019. Seperti tayangan pada slide yang akan saya tampilkan. Selain punduk setumbuh, yang mana kita bisa melihat golden atau silver sunrise pada pukul 4.30 hingga 5 pagi, juga adanya gereja ayam. Sebetulnya gereja ayam ini bukanlah suatu bangunan yang digunakan oleh masyarakat setempat untuk beribadah. Menurut orang lokal, orang setempat, bahwa sebelum disebut sebagai gereja ayam, bahwa bangunan tersebut adalah merupakan rumah doa yang bisa digunakan berbagai atau multiagama. Artinya ruang untuk menghendinkan diri, berkomunikasi dengan Tuhan Yang Maha Esa. Alkisah, pemilik bangunan tersebut, Bapak William, seorang warga negara Indonesia, Ketirunan Tionghoa, memperoleh suatu ilham untuk mendirikan rumah doa yang kemudian lambat laun masyarakat sempatnya karena bentuk bangunan itu seperti ayam, maka disebut sebagai gereja ayam. Demikian saya Hartoko Edo. Terima kasih telah mengunjungi channel kami dan semoga informasi ini bisa menjadi referensi bagi Anda yang akan merencanakan bermalam secara rombongan, gathering, maupun perorangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.